Kelalawar Vampir 10 Fakta Unik Kelalawar Vampir 1. Kelalawar Vampir Tidak Mengisap Darah Pada kenyataannya, makhluk kecil ini menggunakan gigi tajam mereka untuk membuat sayatan kecil. Membiarkan darah mulai menggenang, setelah itu mereka akan mulai menjilatnya menggunakan lidah mereka. Dalam hal menelan darah mangsanya, kelelawar vampir sangat anggun. Kelelawar vampir membuat pengalaman itu tidak menyakitkan. Ketika kelelawar vampir mengkonsumsi darah mangsanya saat tidur, biasanya mangsanya bahkan tidak akan bangun. Kelelawar vampir bahkan dapat mengkonsumsi darah hingga 30 menit. 2. Jika kelelawar vampir tidak dapat menemukan darah dalam 2 hari, mereka bisa mati. 3. Kelelawar vampir aktif di malam hari dan melakukan semua perburuannya di malam hari. Jika kelelawar vampir berjuang untuk menemukan sumber makanan yang cocok, ia dapat mati dalam 2 hari. Terkadang kelelawar vampir yang sudah makan banyak akan memuntahkan darah yang tersisa hanya untuk membiarkan sesamanya makan. Darah yang mereka kumpulkan sering dibagikan dengan kelelawar vampir yang lapar. Dan sebagai imbalannya, mereka berharap untuk dipersiapkan untuk layanan mereka. Ini dikenal sebagai perilaku perawatan sosial. 3. Ludah kelelawar vampir mengandung draculin Air liur kelelawar vampir mengandung draculin, sejenis protein. Ini penting bagi mereka karena mereka menggunakannya untuk mencegah pembekuan darah dari mangsanya. Membiarkan darah terus mengalir ke luka yang mereka timbulkan. Fakta menarik tentang kelelawar vampir, tentang protein ini adalah bahwa ia dinamai corn dracula. 4. Kelelawar vampir bisa meminum darah manusia Jangan khawatir, meskipun kelelawar vampir bisa meminum darah manusia, tapi sangat jarang dilakukan. Paling umum, mereka akan berpesta hewan ternak seperti babi, kuda, dan sapi. Jangan khawatir, jika Anda digigit kelelawar vampir, Anda tidak akan berubah menjadi vampir dalam waktu dekat. Sebagian besar waktu, Anda bahkan tidak menyadarinya, tetapi juga ingat bahwa hewan ini dapat membawa rabis, jadi segera periksakan. 5. Kelelawar vampir menggunakan ekolokasi Kelelawar vampir menggunakan berbagai indera mereka untuk menemukan mangsanya. Dari menggunakan penciuman, suara, dan ekolokasi untuk menemukan makanan mereka berikutnya. Kelelawar vampir menggunakan ekolokasi dengan mengeluarkan banyak suara bernada tinggi. Dengan cara ini, gemas suara dapat digunakan untuk menentukan lokasi dan jarak. Kelelawar vampir juga memiliki reseptor inframerah di hidungnya. Dengan menggunakan teknik ini, mereka mampu mendeteksi panas dan mengamati di mana pengbuluh darah mangsanya berada. 6. Kelelawar vampir hidup dalam koloni Kelelawar vampir adalah makhluk sosial dan hidup dalam koloni. Yang dikenal sebagai tempat bertengger yang dapat menampung beberapa ratus kelelawar tergantung lokasinya. Di situs kelelawar vampir bertengger, biasanya ada beberapa jantan, sekelompok betina, dan anak-anak mereka. Kelelawar vampir betina bahkan akan memilih untuk mengadopsi dan merawat anak kelelawar betina lain yang mungkin telah meninggal. Mereka berbagi makanan dan merawat satu sama lain. Kelelawar vampir akan melindungi kesejahteraan satu sama lain di seluruh sarang mereka. 7. Kelelawar vampir bisa berlari Dari lebih dari ribuan spesies kelelawar, kelelawar vampir adalah satu-satunya yang dapat ikut berjalan, berlari, dan bahkan melompat. Kelelawar vampir memiliki kaki belakang yang kuat, yang mereka gunakan untuk lepas landas setelah makan, dan bahkan jempol khusus. Sementara, sebagian besar kelelawar akan tersandung saat diletakkan di tanah. 8. Kelelawar vampir dapat beralih dari berjalan menjadi berlari kencang dalam beberapa detik setelah diletakkan di tanah. 8. Kelelawar vampir memiliki penglihatan yang luar biasa Kelelawar vampir memiliki penglihatan yang sangat bagus, yang mereka gunakan untuk melihat mangsa dari jauh. Penglihatan mereka memungkinkan mereka membedakan antara berbagai pola optik dan jarak-jarak jauh. 9. Kelelawar vampir dikatakan dapat melihat binatang hingga 500 kaki dari mereka dalam kegelapan. 9. Kelelawar vampir memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada banyak jenis kelelawar lainnya. 10. Fakta unik kelelawar vampir 9. Kelelawar vampir bereproduksi sangat lambat Dibandingkan dengan kelelawar lainnya, kelelawar vampir bereproduksi dengan sangat lambat. 10. Kelelawar betina cenderung hanya mengalami satu kehamilan per tahun, karena kehamilan mereka berlangsung selama sekitar 209 hari. 10. Setelah kelelawar vampir betina siap melahirkan, dia akan terbang ke atas tempat dia tinggal dan mulai menggantung terbalik. 11. Kelelawar vampir betina hanya menghasilkan satu anak, jadi dia membuat kantong di sayapnya tempat dia menangkap bayi kelelawar vampir. 10. Kelelawar vampir minum darah separuh beratnya Fakta kelelawar vampir lain yang menarik adalah bahwa ketika kelelawar vampir menemukan inang untuk dimakan, mereka akan terus berjalan sampai mereka merasa kenyang. Mereka dapat meminum begitu banyak darah dalam sekali duduk sehingga terkadang menjadi sangat berat, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk terbang. Ketika ini terjadi, kelelawar vampir akan menemukan tempat yang jauh dari mangsanya, mana dia bisa menunggu dan mencerna sebelum dia bisa terbang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!